Inilah Imade Kaler warga Banjardinas Bumbul Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang sempat viral di sosial media karena tidur bertahun-tahun di gubuk kandang sapi sehingga banyak orang bersimpati untuk membangunkannya rumah. Menangkapi hal tersebut, jajaran kepolisian Polsek Bebandem langsung mengecek kondisi sebenarnya sambil membawa bantuan. Namun fakta di lapangan berbeda, di mana pria 45 tahun tersebut memiliki rumah layak uni berupa bantuan bedah rumah tahun 2017 dari pemerintah Provinsi Bali yang ditempatinya bersama keluarga, ibu, dan kakaknya. Namun Kaler beralasan menghabiskan waktunya di gubuk tidak layak uni tersebut untuk menjaga empat ekor sapinya khawatir takut ada yang mencuri. Sementara itu Kapolsek Bebandem menjelaskan dilakukan pengecekan untuk memastikan seperti apa kondisi iwayan Kaler yang tinggal di gubuk kandang sapi. Sebenarnya seperti apa Bapak Kaler ini yang sedianya tinggal di sebelah kandang sapi yang menanam menurut mereka bahwa tinggal di sini untuk menjaga sapinya. Dan ibunya juga bilang, saya tinggal di sini dia tidak bisa meninggalkan sapinya. Dia harus ada berdampingan dengan sapinya. Sehingga dia membuat kubuk di sampingnya untuk menjaga sapinya. Dan untuk menarkan berita ini tentu mereka juga sudah punya rumah bantuan dari pemerintah pada rumah tahun 2017. Karena rumahnya itu juga ditempat juga sama orang tuanya dan saudaranya dari Pak Kaler. Selain itu, Kepala Lingkungan Banjar Dinas Bumbul menyatakan tahun 2017 keluarga Made Kaler mendapatkan bantuan bedah rumah. Selain itu juga mendapatkan bantuan perbulannya berupa BPNT. Untuk ini keluarga nyaman lagi termasuk Made Kaler yang pun tahun 2017 sampai boleh bedah rumah sapi yang provinsi. Dan untuk programnya perbulan sampai boleh berupa BPNT. BPNT yang bantuan yang sudah diterima untuk keluarga Made Kaler dengan tiga anggota keluarganya. Menurut keluarga, kondisi tubuh Kaler yang kurus kering itu diakibatkan jarang makan karena Kaler sibuk keliling mencari rumput untuk diberi sapinya. Padahal sang ibu setiap hari membawakan makanan ke gubuk tersebut. Eka Winarta, Kompas Dewata.